Intro Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko Senem banget aku bisa share video baru lagi buat teman-teman Dan hari ini aku harus ke kantor Jadi aku ada urusan yang harus dikerjakan di kantor Jadi gak bisa work from home Dan sambil aku ke kantor, aku ingin share ke teman-teman Kondisi 30 hari setelah pertama kali kasus COVID-19 diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret lalu Dan aku ingin kasih gambaran kayak gimana kondisi terutama transportasi umum yang aku gunain Di seputaran Tamrin dan Sudirman Dan kayak gimana informasinya, ini dia selengkapnya buat teman-teman Dari rumah aku jalan kaki ke halter Transjakarta terdekat dan naik bus Transjakarta Aku udah work from home dan di rumah aja sejak 17 Maret lalu teman-teman Ya emang sih aku sempet keluar untuk belanja kebutuhan pokok Tapi itu pun lokasinya dekat rumah Jadi emang udah cukup lama nih, gak pergi keluar jauh-jauh dan pakai transportasi umum di Jakarta Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tenang, itu adalah perasaan yang muncul ketika aku ngeliat suasana di luar dari rumah menuju kantor Jakarta emang sekarang lebih sepi dibanding biasanya Tapi aku milih kata tenang ketimbang sepi Karena selain kedengaran lebih positif Tenang itu bisa memberikan kita kayak semacam kesempatan untuk berpikir lebih jernih Bersikap lebih tepat dan bisa ngebantu kita untuk ngeliat sisi lain dari setiap hal yang terjadi Termasuk yang gak enak seperti yang kita alamin sekarang ini teman-teman Jadi aku ngerasa tenang sepanjang perjalanan aku pergi pulang ke kantor hari ini Ya emang sih, tenang bukan berarti masalah langsung selesai Aku yakin dibalik ketenangan ini ada rasa khawatir Khawatir kondisi akan lebih buruk Khawatir dengan orang tua atau keluarga yang gak bisa kita temuin selama physical distancing ini Khawatir gak bisa lanjut kerja dan dapat penghasilan Khawatir kehabisan persediaan makanan, obat dan minuman Atau khawatir ketularan virus Kita semua pasti nanya-nanya juga nih Mungkin gak sih kondisi ini semua bisa pulih lagi dan kembali seperti kaya dulu? Aku gak tau teman-teman, aku gak punya jawaban untuk kekhawatiran itu semua Tapi kalau aku, aku memilih untuk mengatasi kekhawatiran aku dengan bersikap tenang Tenang bukan karena aku yakin banget bisa kebal sama virus atau semua kebutuhan aku dan keluarga pasti kepenuhi Bukan, bukan itu Tapi tenang karena disitulah terletak kekuatan laku Dengan mencoba berusaha tenang, aku jadi lebih bisa nikmati jenuhnya work from home Dalam ketenangan, aku jadi sadar bahwa scrolling down sosmed dan baca timeline berita di smartphone Gak akan pernah bisa ngilangi kekhawatiran aku Dengan bersikap tenang, aku jadi lebih bisa bersyukur dan percaya Kalau tangan Tuhan selalu ngejaga aku dan keluarga aku Dan dalam ketenangan, perlahan muncul rasa optimis, positif, dan keyakinan Kalau cepat atau lambat, kita pasti bisa ngelewatin ini semua Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Aku baru aja keluar dari stasiun Tanah Abang Tadi naik kereta sampai ke Tanah Abang dekat rumah Dan mau jalan kaki sampai ke rumah sambil melihat kondisi di Tanah Abang Karena udah 2 mingguan aku gak ngelihat kondisi Tanah Abang Biasanya macet banget Tapi di sekitar stasiun Tanah Abang sendiri sih Kalau menurut aku masih lumayan lamai Walaupun gak sepadat biasanya Tapi tetap ramai teman-teman Masih banyak yang jual beli Jual barang, kegiatan, dan ojek, dan sebagainya Itu masih beraktifitas Ada di sekitar stasiun Tanah Abang Jadi memang bakal bisa jadi pertimbangan sih Kalau nanti mau menetapkan pembatasan wilayah Harus dipikirin juga nih saudara-saudara kita yang dari sektor informal Yang mungkin upanya harian dan pendapatannya juga terbatas Kalau semua harus dibatesin Harus ada solusi juga dari pemerintah dan dari kita semua Supaya mereka ini tetap bisa dapat penghasilan Paling tidak bisa makan dan minum Serta gak jadi makin stres Dan kita berharap sih semoga ini cepat berlalu teman-teman Oke kita jalan kaki sampai ke rumah Sambil lihat kondisi Tanah Abang Oke teman-teman itu tadi informasi dari aku Semoga informasinya bermanfaat Jangan lupa tetap di rumah selagi kita bisa Tetap waspada, ketahui, dan terus share informasi positif Buat sekeliling kita Sampai ketemu di video berikutnya Tetap semangat kita lawan COVID-19 bersama-sama Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!